Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel FN Engineering. Dalam video ini, saya ingin menunjukkan bahan-bahan mengenai jantung di pasal-pasal. Ini adalah jelasan-jelasan kita dalam bahan-bahan ini. Pertama, kita akan menunjukkan bahan-bahan atau paragraf di ESME Section 8 Div. 1. Kemudian, kita akan menjelaskan 3 materi yang utama mengenai kategori jantung. Bekara kategori A, B, C, dan kategori D. Kemudian, jantung jantung jantung, seperti kategori 1, kategori 2, kategori 3, hingga kategori 8. Dan terakhir, kita akan mengkaitkan desain radiografi dan jantung efisiensi. Sebelum kita lanjutkan, tolong support channel ini dengan subscribe channel FN Engineering dan turn on the bell untuk notifikasinya. Juga, tolong like dan share video kami, jika video ini memberikan pengalaman baru. Baiklah, kita akan tahu paragraf tentang desain welded joint di S&B Section 8 Division 1. Kita menggunakan dua referensi utama, yaitu FIGURE UW-3 dan TABLE UW-12. FIGURE UW-3 menunjukkan ilustrasi tipikal welded joint location dari kategori A, B, C, dan kategori D. Selain itu, TABLE UW-12 memberikan informasi tentang efisiensi maksimum allowable joint atau welded joint, termasuk type 1, type 2, hingga type nomor 8. Selanjutnya, kita akan mengatakan kategori welded joint. Ada empat ketiga 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 kategori A, B, C, dan Kategori D. Kita akan menjelaskan lebih detail tentang kategori ini di selanjutnya. Dalam mulut, kita akan menjelaskan kategori A. Tuhan timetus adalah longitudinal welded joint dan spiral welded joint di dalam Adamsel, celah utama, komunikasi pembuatan, transisi di diameter, dan nozzles. Kemudian, jantung di dalam spear, kepala, kepala, dan latihan yang terakhir adalah jantung circunferential jantung tanpa menghubungkan hemisperical head ke transisi di diameter, nozzles, atau untuk komunikasi pembuatan. Untuk ilustrasi kategori ini, Anda bisa melihat gambar ini. Ada 3 warna untuk kategori A, warna berwarna untuk jantung dan spirali, warna berwarna untuk jantung yang jantung, warna berwarna untuk jantung circunferential jantung. Di kategori yang berikut adalah kategori B. Ada juga 3 tipe utama kategori B. Pertama adalah jantung circunferential jantung di dalam jantung, jantung, dan transisi di diameter. Selanjutnya, jantung circunferential jantung di dalam jantung dan jantung yang berkoneksi dari jantung 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 perusahaan, perusahaan, nozzles, dan transisi di diameter. Kategori lainnya adalah kategori D yang menghubungkan perusahaan lantai ke perusahaan lantai Kategori terakhir adalah kategori D Kategori kategori ini adalah kategori di koneksikan perusahaan lantai atau nozzles ke duit utama, piir, transisi di diameter, kaki, dan keter tempat. Kategori lainnya adalah kategori di koneksikan perusahaan lantai ke keperusahaan lantai eksklusikan perusahaan lantai kecil di diameter transisi di kecil For example, you can see the sample illustration for this category in this picture. Alright, here are the resume of the weighted joint category and the illustration scheme. You can carefully look at this table and this picture to understand all category. Next, we are going to describe the weighted joint type. Here is the table explanation regarding the weighted joint type. For detail, I will explain this material in the next video. Insyaallah. Alright everyone, thank you for watching my video. If you have some comment or suggestion, please write on the comment column. And if you have something new from this video, please like my video, subscribe to my channel, share this video or channel to others, and turn on the notification from this channel to get updated video from FN Engineering channel. See you next time!